Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Yen-Yen di channel Yen-Yen Studio. Yen-Yen sangat berharap channel ini dapat membantu teman-teman untuk menemukan properti impian dari teman-teman semua. Hari ini Yen-Yen ada di apartemen Sintia di kawasan Gading, Serpong. Sintia merupakan apartemen persembahan dari Sumarekon yang letaknya sangat dekat dengan UMN. Apartemen ini sangat diminati karena posisinya yang strategis dan fasilitasnya sangat lengkap dan apartemennya bersih dan rapi. Juga tingkat security dan keamanannya yang sangat baik. Apartemen ini sangat diminati oleh para mahasiswa maupun para pekerja yang tinggal di area sekitaran Gading, Serpong. Teman-teman, disimak terus ya videonya sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Yen-Yen Studio, jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan loncengnya agar teman-teman selalu terupdate dengan info-info properti yang Yen berikan. Jika teman-teman mempunyai properti yang ingin dipasarkan, jangan ragu segera hubungi Yen-Yen dengan senang hati. Yen-Yen akan membantu memasarkan properti dari teman-teman semua. Saat memasuki area parkiran tampak suasana di depan area dari apartemen. Nah, di sekitar apartemen ini banyak sekali yang berjualan seperti ada Indomat, ada kantin, juga ada mall SDC, ada Sintia Square Park. Jadi semua fasilitas yang ada di apartemen ini sudah sangat lengkap. Apapun ada, yang dibutuhkan ada di sekitar apartemen tanpa perlu jauh-jauh. Area lobby juga cukup luas untuk menerima tamu dan tentunya kita perlu kartu akses untuk masuk ke area lift. Sekarang Yen akan menuju lantai fasilitas, yaitu ada di lantai 5. Tentunya teman-teman ingin tahu ya, fasilitas yang ada di Sintia ini seperti apa? Sintia ini banyak dihuni oleh para mahasiswa dan pekerja karena selain lokasinya yang benar-benar strategis, ya itu fasilitasnya juga sangat lengkap. Juga area parkirnya juga luas. Sampai dayan di lantai 5. Yuk kita lihat fasilitasnya ada apa aja ya. Nah, untuk masuk fasilitas juga perlu kasut akses untuk tiap towernya. Fasilitas ini dapat dinikmati oleh semua penghuni di 4 tower yang ada di Sintia. Sekarang kita sudah masuk di area fasilitas. Di sini, di area fasilitas ini banyak sekali pohon-pohon dan tanaman hijau sehingga suasananya sangat asri dan udaranya sangat segar. Kolam renang yang merupakan fasilitas di sini juga cukup besar. Di sini ada dua kolam renang. Selain kolam renang yang besar ini, masih ada kolam renang satu lagi di area belakang. Selain itu, area jogging tracknya juga sangat panjang. Jadi, teman-teman pasti senang berada di sini. Sekarang kita akan melihat fasilitas gymnya ada di lantai atas. Gymnya juga sangat lengkap. Alat-alatnya. Di samping area gym ada area terbuka untuk bersantai. Sekarang kita akan lanjut. Ini kolam renang yang kedua yang meliputi tower C dan D. Jadi, nggak perlu jauh-jauh kalau mau berenang. Tinggal buka pintu area tower masing-masing. Sudah ada kolam renangnya juga. Dan di area ini juga ada kolam renang anak. Kita akan jalan-jalan melihat area taman. Dan area jogging tracknya di sisi sebelah kiri. Di sini juga ada area bilasnya ya. Nah, ini area jogging track dan taman yang di sisi sebelah kiri. Jadi, untuk area tamannya itu sangat luas. Dan banyak sekali pohon-pohon dan tanaman. Setelah puas-puas, kita melihat area fasilitasnya. Sekarang kita akan langsung menuju ke unit yang akan dienpasarkan. Unit ini berupakan tipe studio. Sudah lengkap dengan furnisnya. Dan dijual juga dengan harga yang sangat murah dibanding harga pasaran. Teman-teman yang ingin tinggal di Sentia ataupun sekedar investasi, segera hubungi yen-yen untuk jenis survei. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.